Intro Agustus menjadi bulan terpenting bagi bangsa Indonesia DPP LDU turut menanyakan hari kemerdekaan ke-76 pada Agustus dengan mengikuti wacara di istara negara secara daring dan menghilat webinar kebangsaan untuk membumikan Pancasila Dua hal itu melengkapi berbagai kegiatan DPP LDU pada bulan Agustus Laporan kegiatan DPP LDU dimulai dari Jakarta DPP LDU menghilang webinar peran ormasi selam membumikan Pancasila Acara ini dihadiri 3.000 peserta yang terdiri dari pengurus MUI Provinsi, DPW, dan DPD LDU Sebagai pembicara adalah staf ahli dirjen politik dan pemerintahan umum kemendagi Derajat Wisnu Setiawan, Kasupis Lingkim Direktorat Bila Negara Dijen Potensi Petahanan Umum Kemenhan Kolonel ADM Amiruddin Laupe, Ketua DPP LDU sekaligus Guru Besar Sejarah Universitas Dipenegoro Singgi Triswistiono Ketua Umum DPP LDU Ikriswanto Santoso Mengingatkan bangsa Indonesia sangat rapuh tanpa Pancasila Sementara Profesor Singgi memfokuskan pada peran LDU dalam mengumumikan Pancasila Dari sisi legal formal dan praktik di lapangan Menurutnya jauh sebelum UU Ormas 1985 LDU telah menggunakan Pancasila sebagai asas organisasi Menurutnya Indonesia menjadi negara agama bertentangan dengan Pancasila Dan tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia Yang memiliki berbagai keyakinan dan kepercayaan Tepat pada 17 Agustus 2021 Warga LDU diberbagai penyuruh melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Para pengurus LDU diberbagai provinsi mengikuti upacara bendera Secara daring yang dilaksanakan di Istana Negara Selain itu pengurus DPP LDU juga hadir dalam upacara Memenuhi undangan pemerintah provinsi setempat Sementara di pondok-pondok pesantren melaksanakan kegiatan upacara bendera Untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Beralih ke Jawa Timur DPP LDU bertugas sama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur Menggelar vaksinasi masal seribu dosis pertama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indah Parawansa dan jajarannya Menghadiri kegiatan tersebut Ia memuji langkah LDU yang mengusatkan vaksinasi masal di pesantren-pesantren Menurutnya LDU menjadi pionir dalam vaksinasi masal berbasis pesantren Menangkapi hal tersebut Ketua Umum DPP LDU Chris Panto Santoso mengatakan Dengan pesantren merupakan entitas yang unik dalam menginat dan membangun karakter generasi muda Pesantren juga menggerakkan ekonomi warga sekitar Untuk itu LDU mendorong terciptanya kegebalan komunal di pesantren-pesantren di bawah naungannya Dari Jawa Timur kita menuju Nusa Tenggara Barat atau NTB DBW LDU NTB mengelak musawara wilayah atau MUSWIL Yang dibuka oleh Gubernur NTB Zulkifimansyah Dalam pembukaannya Ia mengapresiasi delapan bidang program kerja LDU sebagai solusi masalah bangsa Ia juga meminta LDU melahirkan banyak insinyur untuk membangun Nusa Tenggara Barat Sementara itu, Ketua Umum DPP LDU Chris Panto Santoso meminta DPW LDU NTB Untuk terus membantu dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan MUI Untuk meminah umat dan membangun Nusa Tenggara Barat Muswil LDU NTB memutuskan mengangkat kembali Abdullah Akarin Sebagai Ketua DPW LDU NTB periode 2021-2026 Kembali ke Jakarta Kegiatan DPW LDU ditutup oleh dua webinar yang dilaksanakan oleh Departemen Pemuda Kepanduan Olahraga dan Seni Budaya atau PKOSB Webinar pertama mengenai pembinaan sepak bola usia dini Dalam acara tersebut, PKOSB menghadirkan Direktur Teknik PSSI Indra Safri dan Deputi Tiga Kemenpora Radian Isnanta Mereka mengakui LDU melahirkan banyak pemain bola berbakat yang membela tim nasional Menurut Sekretaris Umum DPW LDU Dodi Teofik Wijaya Pembinaan sepak bola menjadi wadah pembina karakter generasi muda LDU Terutama dari sisi mental dan just money Untuk mewujudkan generasi yang profesional religius Sementara itu, dalam kegiatan webinar temutamu 2.0 PKOSB bekerjasama dengan komunitas titik temu Acara ini menghadirkan para profesional muda yang bergerak di bidang industri kreatif Menurut Ketua Departemen PKOSB Dodi Kemandirian tidak hanya melalui bekerja sebagai karyawan Namun dengan kreativitas, generasi muda bisa memiliki usaha untuk hidup mandiri Untuk itu, generasi muda harus memanfaatkan waktu luangnya untuk mengasah diri Baik pada sisi spiritual maupun sisi profesional mereka Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakumallahu Khayroh telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya